Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel artian cara merengah ya teman-teman kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi Toyota Fortuner tipenya tipe TRD G VNT Turbo tahun 2014 mesinnya 2500cc seperti apa pasti penasaran ya tonton videonya sampai akhir dan jangan di-skip Oke Oke teman-teman kita langsung mulai aja Sorry kalau agak gelap ya karena udah sore banget ini di depan saya sudah ada Toyota Fortuner 2500cc mesinnya diesel tahun 2014 ya kita mulai dari lampunya lampu utama dia sudah menggunakan proyektor ya untuk lampu jauhnya ada di sebelah sini ini lampu kota dan ini untuk lampu sen lanjut ke bagian bawah disini ada lampu kabutnya atau foglamp ya tapi ini kayaknya udah dikasih film kuning dan disebelahnya ini ada tulisan TRD Toyota racing development dan disini juga ada di bagian bawah lampu DRL Oke kita lanjut ke bagian atas dia grillnya senada dengan warna dari mobilnya itu sendiri yaitu hitam begitu dan bentuknya keren ya untuk grillnya sendiri diatasnya ini ada tulisan Fortuner lambang Toyota dan disebelah kanan ada tulisan TRD kesannya misterius ya apalagi ini platnya dikasih film hitam seperti ini untuk disebelah kiri kurang lebih sama Oke kita ke bagian atas di bagian kap mesin ini ada airscope dan ini real airscope ya ini airscope sungguhan dia buka begitu ada salurannya ke bagian bawah dia langsung menuju ke intercooler sekarang kita coba buka kap mesinnya seperti apa dalemannya mesin yang digunakan Well dan teman-teman kap mesin sudah saya angkat berat sekali sumpah dan anda bisa lihat disini real airscope ya dia bener-bener tembus ini jadi bukan bohongan di bawah ada intercoolernya untuk mesinnya sendiri dia ada tipenya 2KD FTV di 4G atau direct force truck turbo common rail injection ya mesin ini bertransmisi lima persepatan dengan imbuan VNT variable nozzle turbocharger mesin ini mampu menghasilkan 145 horsepower atau 343 Newton meter gede banget teman-teman luar biasa ya dan akinya pun juga besar banget nih dan di sebelah kanan sini anda juga bisa lihat ada sepion ya ini sangat membantu sekali teman-teman kita bisa melihat kondisi ban depan kiri dari spion ini keren sih baik teman-teman kita lanjut lagi ke bagian ban ya untuk bannya sendiri dia standar velgnya pun juga masih standar ukurannya 17 inch dengan profil bannya sendiri 265 per 65 jadi bisa dilihat gede banget ya banyak cocok sih hehehe Oke kita lagi lagi untuk bagian wipernya ada dua buah di sini dan masih standar ya untuk viburnya langsung ke bagian sepion untuk sepionnya sendiri dia sudah auto retrack dan electric mirror teman-teman jadi untuk sepionnya sendiri dia bisa melipat otomatis dan di bagian bawah ada footstepnya juga pijakan kaki mempermudah pada saat kita akan menaiki mobil model ini teman-teman dan untuk handle nya sendiri dia modelnya Chrome seperti ini dan cara membukanya ditarik begitu ya sistemnya kita langsung lanjut ke bagian interior untuk dark trimnya bisa dikatakan 2 tone dan juga dashboard nya juga 2 tone tapi ini bahannya kayak dari plastik begitu ini ada kain bluetooth nya dan disini ada power window untuk lock juga ada disini handle nya cup holder speaker dan sini ada tweeter kita lanjut ini ada dimmer jadi dimmer ini sendiri tujuannya untuk meningkatkan tingkat kecerahan di area instrumennya Oke kita lanjut ini ada cup holder isi-isi AC ada disini ini untuk auto retrack electric mirror nya ada disini nah disini untuk tuas di sebelah kanan untuk untuk lampu ya untuk menyalakan fog lamp lampu utama sen dalam sebagainya untuk setirnya sendiri sudah paling empat seperti ini dan ada SRS airbag lambang Toyota dia modelnya Chrome dan bisa dikatakan cukup keren juga untuk setirnya untuk setirnya sendiri kita bisa style sesuaikan dengan posisi mengemudi bagi kita senyaman mungkin tapi baru bisa untuk tilt setirnya kita bisa menaikkan atau menurunkan dan itu enggak begitu banyak juga dia bergeser tapi untuk telescopic belum di lengkapi untuk fitur telescopic pada setir yang satu ini nah dari setir ini kita bisa mengatur ya di display sini audio head unitnya ini untuk mengatur volume ini untuk modenya itu kita bisa mengubah modenya dari sini oke dan di sebelah sini ini untuk mengatur display nah kalau display ini dipencet maka yang akan berubah itu di bagian sini teman-teman tuh kita coba pencet lagi ini average 10,2 km per liter dan untuk instrumennya sendiri seperti ini ada RPM ada km per hour ada untuk suhu bahan bakar indikator check engine baterai oli handraim odometer seperti itu ya modelnya lumayan sih tahun 2014 dan di sebelah sini di sebelah sini ada tuas untuk wiper ada juga untuk intermittent nya jadi kita bisa menyetel gerak wiper ataupun jedanya melalui intermittent ini ya teman-teman seberapa kenceng dia akan mengusap kaca depan oke kita lanjut lagi disini ada apa ini part PC bisa untuk menaruh barang kisi-kisi AC head unit nah disini display nya disini menunjukkan jam menunjukkan jam dan berapa kilometer per liter contohnya berapa suhu yang ada di dalam mobil 30 derajat celcius panas banget ini konsumsi rata-rata bahan bakarnya jadi segitu ya 10,2 km per liter kita lanjut ke bagian bawah teman-teman disini ada untuk mengontrol AC begitu ya jadi dari sini kita bisa mengontrol ataupun mengatur berapa suhu yang kita inginkan dan kita juga bisa mengatur besaran hembusan yang dikeluarkan serta dari mana arah hembusan itu teman-teman semua komplet bisa kita atur dari sebelah sini kalau ini untuk hazard ini untuk rear divogger teman-teman ada juga dan di bagian bawah kita juga bisa lihat disini ada lighter untuk menyalakan rokok begitu ya ini untuk mengaktifkan AC bagian tengah dan belakang bisa dikatakan ini on off nya untuk tengah ini untuk mengaktifkan ataupun menon aktifkan suron sensor teman-teman dan ini ada sensor parkirnya juga untuk mengecas HP kita juga sudah disediakan disini 12 volt ya bagi yang mau ngecas HP disini juga ada yang sini kurang lebih sama ada SRS airbag disana ada kisih-kisih AC juga Twitter disini juga ada cup holder dan disini laci mobil ini juga dilengkapi dengan kamera mundur ya kita coba nah ini ada kamera mundurnya juga teman-teman jadi ini bawaan pabrik ya kita lanjut lagi disini untuk tuas persenelingnya panjang banget tuasnya jadi sesuai ergonomis ini hand ram ini ada partisi juga untuk menaruh remote ataupun barang-barang yang yang muat tentunya nah disini ada konsulnya juga atau armrest bisa digunakan untuk menempatkan barang juga teman-teman kita lanjut ke bagian atas sunfaser nya modelnya seperti ini ini ada kacanya ya kaca ini untuk lampu bacanya ada dua ini untuk menaruh kacamata nah ini untuk sunfaser nya kalau disini enggak ada kacanya oke kita lanjut lagi ke bagian jok ya untuk joknya sendiri ini sudah dilapisi dengan kulit sintetis dan untuk bagian pengemudi ataupun depan penumpang sudah bisa juga di setel reclining nya ataupun bisa disesuaikan maju mundurnya dan disini juga kita bisa menyetel ya posisi tempat duduknya naik ataupun turunnya tapi masih manual ya belum elektrik kita lanjut ke bagian tengah untuk door cream kurang lebih sama ya dia masih toton tapi yang bagian atas ini sedikit sekali warna hitamnya ini bluedru bahannya sama kurang lebih cup holder speaker disini ada karpet mie juga di bagian bawah ini ada kantongnya untuk jok bagian depan terus di bagian tengah sini kita bisa lihat ini ada cup holder teman-teman tapi belum ada slot USB ataupun untuk charger ya untuk bagian atas kita bisa menjumpai AC kisi-kisi AC disini dan ini untuk menyetel ada juga untuk mobil Fortuner ini sudah dilengkapi juga dengan monitor ya kecil banget berapa inchnya ini mungkin sepuluhan inch mungkin ya teman-teman untuk jok tengahnya sendiri teman-teman kita juga bisa mengatur reclining nya sandaranya ini dengan menggunakan tuas yang satu ini ya kalau ini kita bisa gunakan untuk membuka atau menjungkitkan jok tengah pada saat ingin menaikkan penumpang ke bagian belakang jok belakang dan jok tengah ini kita bisa menggeser ke depan maupun ke belakang oke kita lanjut lagi ke bagian belakang teman-teman untuk stop lampnya dia ada dua buah bulat begitu dan untuk lampu mundurnya ada di sebelah sini ya ini untuk lampu sand dibawah ada tulisan TRD Sportivo ini di bagian belakang ada reflektor juga dan ini sensornya banyak banget ada satu dua tiga dan empat di atas ada tulisan VNP Turbo ada tulisan VNP Turbo ada tulisan G juga untuk stop lamp sama dan ini ada custom juga kayak ARB still begitu ya di bagian sini kita bisa lihat ada kamera ada wiper satu buah juga dan di atas ini ada spoiler juga teman-teman wiper ada satu buah kita coba buka bagian belakangnya ya oke untuk joknya bisa dilipat ke arah samping seperti ini kalau dilipat sih lumayan luas juga ya tapi kalau misal joknya ini diaktifkan menurut saya lumayan sempit ya untuk kelas mobil sebesar ini untuk ban cadangannya kita bisa menurunkan dengan cara menggunakan tuas ya untuk kita bisa lihat dan ada di bawah ini ban cadangannya disini teman-teman tuh oke ini ada covernya ya di bagian belakang sini ada juga ini 12V 120W tuh keren ya teman-teman di belakang pun ada ini partisi untuk menyimpan dongkrak dan alatnya perlengkapannya ada disini untuk bagian karpetnya ini menggunakan karpet mie nah ini di bawah kita bisa lihat ini untuk menurunkan ban ya tongkatnya seperti ini panjang nah itu tadi video singkat saya semoga tetap bermanfaat jangan lupa bagi yang menyukai video ini untuk menekan tombol like dan dislike bagi yang tidak menyukainya dan nantikan video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh